cara cek dioda zener menggunakan multimeter digital ini adalah bentuk dari dioda zener kita atur posisi saklar dari multimeter digital pada posisi simbol dioda disini ini adalah bentuk dioda zener pada umumnya berwarna orange dan hitam dioda zener memiliki dua kaki dua kaki bernama katoda dan anoda ini yang bertanda hitam itu adalah kaki katoda dan yang orange adalah anoda selanjutnya mari kita tes tempelkan colok hitam di kaki katoda dan merah colok merah di kaki anoda maka harus muncul nilai dioda yang bagus bernilai di atas 500 kemudian kita balik colok merah dan colok hitam tidak boleh muncul nilai kita coba lagi cek dioda zener yang satu lagi posisinya colok merah di kaki katoda dan hitam di anoda tidak boleh keluar nilai jika keluar nilai maka dioda rusak kemudian kita balik dan muncul nilai ini artinya dioda masih bagus dioda dikatakan rusak jika ketika pengukuran dibulak balik coloknya mengeluarkan nilai itu rusak bocor atau di saat pengukuran muncul nilai di bawah 10 dioda rusak short atau consulate terima kasih 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 terima kasih